Intro Oke jadi Jadwal hari ini adalah Saya mau pasang spoiler Di Zibrio Spoilernya apa? Pokoknya masih rahasia Kan ralucu nih misal Dalam sebuah video Di awal video itu udah dikasih tau Endingnya atau hasil dari video itu Kayak apa kan Apaan lu loh Kok kurang gerget Kok kurang bikin penasaran Kok kurang bikin kepo Pengen naikkan nih sih Mikir Spoiler apa yang akan saya pakai Jadi Ceritanya Waktu kemarin itu Saya lihat Lihat-lihat pantat Zibrio ini Saya lihat dari belakang kok Kayaknya ada yang mesti Saya rubah gitu loh Dan saya kepikiran buat Ganti spoiler Tapi permasalahannya Saya Pengen yang Sedikit Agak beda Pokoknya nanti spoilernya Bakal beda dari yang lain Ya emang basicnya Basicnya itu saya ambil dari salah satu spoiler yang banyak dipakai orang Tapi nanti tetep ada bedanya Dan waktu saya mikir-mikir spoiler apa yang pas buat Zibrio ini Kebetulan saya punya kenalan bengkel fiber di Jogja Lumayan jauh sih tempatnya dari rumah Terus saya nyoba hubungi Dan si bengkelnya itu menyanggupi buat bikin spoiler Atau custom spoiler yang saya ingin Atau yang saya mau gitu lah Jadi si bengkelnya itu menyanggupi Dan kemudian Cari waktunya yang pas Buat Soalnya ini mobil kan harus ditinggal Buat ngatur-ngatur dimensi Dan ada tekukan-tekukan yang saya bikin di spoiler itu Jadi presisiannya itu harus diukur Saya sama si Torres Soalnya biar kalau mobil ini ditinggal kan Saya membaliknya bisa nepeng si Torres Bulan ini pengeluarannya Aduh Nah dihitung-hitung aja Ini aja Jadi ini modif alon-alon Tapi ini dihitung-hitung Ini Memumat deh Tapi ini kebutuhan konten Orang modif-modifnya ini Jadi kita mandek Dan berita bagusnya Saya mau jual Spoiler Hasil ruban saya Keumum gitu loh Jadi Barangkali dari kalian Ada yang mau Pesan spoiler yang Kayak Saya pakai Itu kalian bisa Order Di At Cuprus underscore garage Saya bakal update Part-part yang Saya jual Itu disitu Yowes Kita langsung Sampai ketemu disana Mantap Melipir sih Mampir sih Ini Torres Ibrio Mampir di Apa ini jenisnya Terus pokoknya Tempat Sperpatril Soalnya sih Yang punya Torres ini kan Lagi bangun Supermoto Gak sabar Pengen Selak dadi Spoilernya Buat Menggantikan Spoiler Bawaan Oke Kita sudah sampai Dan ada Satu masalah Lagi Gimana caranya Si Brio Turun ke situ Itu ada turunan Tuh Curampol Caranya Gimana caranya Sosok sinematik Sosok sinematik bareng Fitting bahan spoiler Buat di custom lagi di Jepang Sosok sinematik Sosok sinematik Sosok sinematik Sosok sinematik Sosok sinematik Sosok sinematik Ini coba pakai wing voltek Tampilannya kayak gini ya kalau pakai wing ini tuh direkomendasikan kalau mobil kalian racing look, kalau kalian mau pasang voltek ini, itu kalian harus beli ininya, dudukannya buat naruh si baut ini baut bracket dari voltek ini ke bodinya kalau mobil saya racing look, saya bakal beli wingnya ini menurut kalian bagus yang mana? wing voltek ini atau dark tail yang lagi saya bikin komen di bawah oke ini si brio udah jadi kangen banget ini kira-kira ada seminggu saya gak pakai si brio jadi hari ini waktunya bawa balik si brio nanti saya akan tunjukin hasil spoilernya mungkin waktu di rumah ya, ini saya butuh nyuci dulu soalnya kotor banget tuh kalau kalian bisa lihat oke bawa ke rumah, sampai ketemu di rumah setelah nyuci wuhh, manas wuhh, I miss her so much mengembal target saja sih hari ini udah jadi dan alhamdulillah ini udah jadi bener-bener jadi ini kita udah benyuci udah di rumah jadi hasil spoilernya kayak gini ini ini basicnya itu spoiler yang dijual di pasaran atau yang dipakai di kebanyakan brio tapi saya rubah di salah satu bagian saya cowak lah istilahnya spoiler ini itu tak jenengnya apa ya jeneng banytail kenapa banytail karup-karupku aku sehingga jeneng nah jadi spoiler banytail ini kalau kalian ada yang mau minat kalian bisa order di saya itu saya akan posting si spoiler ini di kalian bisa cek instagramnya disitu kalau bisa follow di toko laris-laris bakulanku jadi pokoknya semua yang berhubungan tentang part-part di luar kenalpot ya ini di luar kenalpot yang berhubungan sama mobil itu saya bakal posting semuanya di ngecuprus underscore garage termasuk spoiler ini jadi kalau kalian yang mau order spoiler kayak gini kalian follow aja ikinnya nomor WA juga saya cantumin di instagram itu saya bukan mengklaim ya mengklaim ini kata lain ya pokoknya desainmu saya bukan mengklaim ini desain pertama yang dipakai di brio tapi selama ini selama saya lihat modifikasi-modifikasi di brio kebanyakan itu belum ada yang pakai model spoiler kayak gini jadi bisa dibilang si brio ini adalah pertama yang pakai bunny tail ini jadi ini bunny tail nomor 1 di brio pokoknya made in ngecuprus geng orang umum orang umum orang ngapak orang kepenak long bumi ini untuk warna bisa disesuaikan dengan selera kalian kalau untuk sampelnya ini saya pakai item doff warna basic oh iya untuk pemakaian spoiler ini tuh di lampu rem ini gak bisa kepakai kayak ginilah penampakannya sedikit menyerupai kuping kelinci makanya saya kasih nama bunny tail ekor karena ini letaknya di belakang bunny tail adalah spoiler yang berbentuk seperti kuping kelinci yang ditaruh di bagian belakang mobil untuk sementara ini produksi ini hanya untuk brio ya untuk mobil lain mungkin nanti saya bakal update di instagram at ngecuprus underscore garage marap atau mungkin yang kalian pengen spoiler yang biasa dipakai di jalanan di brio-brio di jalanan kayak semacam spoon atau voltek atau jess racing saya juga jual jadi pokoknya cek aja instagramnya ngecuprus underscore garage disana banyak pilihan bermacam-macam jenis spoiler oke mungkin segini dulu video kali ini dari saya kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jumlah ke atas kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe dan follow instagramnya at ngecuprus underscore garage sampai ketemu di video berikutnya keep ngecuprus dan see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya